Intro Nama saya Muhammad Arvan Biasa dipanggil Arvan Saya kuliah di jurusan periminyakan angkatan 93 Saya lulus tahun 97 Saat itu harga minyak kurang baik Namun Alhamdulillah Saya bisa bekerja di beberapa perusahaan Tahun 2000 bergabung dengan salah satu Global Management Consulting Saya bekerja selama 8 tahun Alhamdulillah saya banyak mendapatkan pengalaman Terutama dari beragam klien Beragam proyek Lintas industri Baik dalam maupun luar negeri Kemudian tahun 2008 Saya mendapatkan kesempatan Untuk bergabung dengan salah satu lembaga pemerintah Yaitu BP Bigas Saat ini berubah nama menjadi SKK Bigas Saya mendapatkan kesempatan Di beberapa posisi di SKK Bigas Baik teknis maupun non teknis Di antaranya di bidang manajemen reservoir Fasilitas produksi Pemboran Maupun komersial minyak dan kondensal Saat ini saya Bertanggung jawab Untuk urusan ketanaga kerjaan Seluruh pekerja Di industri perminyakan Keputusan saya pindah dari consulting Ke BP Bigas Terjadi ketika pada suatu hari Saya berpikir Berpikir bahwa effort saya yang Lumayan besar di consulting Mungkin akan sangat berguna Jika bisa saya gunakan Untuk suatu lembaga negara Di consulting Sifat penugasannya jangka pendek Dari projek ke projek Di sana kami belajar banyak mengenai Memanage waktu Deliverable yang harus keluar tepat waktu Dan sesuai dengan standar perusahaan yang cukup tinggi Kemampuan saya beradaptasi Yang saya bawa dari consulting Sangat membantu Di BP Bigas saya sudah Lima jabatan yang berbeda Dan dalam setiap jabatan tersebut Dibutuhkan kemampuan Belajar dengan cepat Dan beradaptasi terhadap Baik konten Maupun Orang-orang yang berhubungan dengan kita sehari-hari Dan keputusan saya Pindah dari consulting Ke BP Bigas atau SKK Bigas Saat ini Saya rasakan adalah Keputusan yang tepat Di SKK Bigas Banyak keputusan-keputusan yang harus diambil Dengan tanggung jawab yang sangat besar Dari segi nilai Maupun manfaatnya Sangat signifikan Ketika berhasil Melaksanakan tugas-tugas tersebut Saya bisa Berkontribusi langsung Untuk Negara ini Apabila Ada kesempatan Untuk bergabung dengan lembaga pemerintah Agar jangan menyanyikan kesempatan tersebut Bisa jadi Teman-teman Memberikan manfaat yang sangat besar Kepada negara kita Kalau teman-teman ingat Dulu Waktu masih kuliah Saya Memang sering Bermain volley dan softball Saya join dengan Unit bola volley dan unit softball Ketika pindah ke Jakarta Saya Merasakan kesulitan Untuk Berolahaga tim tersebut Sampai suatu waktu Teman Mengajak bermain golf Dan akhirnya Saya ikut berlatih Ya Alhamdulillah Dan manfaat yang paling saya rasakan adalah Banyaknya teman Yang kita dapatkan Dan manfaat kesehatannya Dan Beberapa Piala atas prestasi yang kita buat Untuk teman-teman yang ingin Berdiskusi lebih lanjut Bagaimana sih rasanya Kerja di lembaga pemerintah Setelah kerja di dunia swasta Maupun Berdiskusi soal Olahraga atau golf Jangan lupa Datang tanggal 28 Juli Sampai ketemu di sana